Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Agam selama beberapa hari terakhir mengakibatkan longsor. Jalan penghubung kota Bukit Tinggi dengan lubuk basung Kabupaten Agam selasa petang putus. Longsor terjadi di Jorong Panta, Nagari Panta Pauah, Kecamatan Matur Agam. Tebing bukit yang berada di pinggir jalan provinsi ini labil sehingga longsor saat diguyur hujan deras. Material longsor dengan ketinggian lebih dari 1 meter itu menutupi jalan sepanjang 10 meter. Akibatnya jalan tersebut tak bisa dilewati. Beberapa pengendara nekat menembus longsor agar dapat melewati jalan tersebut. Karena jika melewati jalan lain, memakan waktu lama. Telah terjadi bencana alam tanah longsor dengan ketinggihan sekira 1 meter, kira-kira sepanjang 10 meter. Kemudian untuk akses jalan, untuk roda 4 tidak bisa dilewati. Kemudian untuk roda 2 bisa dilewati dengan dibantu warga Jorong Panta Pauah. BPPD dibantu tentara mengenyahkan material longsor dengan alat berat. 7 jam kemudian atau tepatnya pada Rabu dini hari, jalan tersebut kembali bisa dilewati. Jalan ke Bupaten, luas jalan Cumpang Panta sampai dengan Ngari Senok, saat ini bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Saat ini telah kita laksanakan pembersihan oleh tim gabungan dari BPPD ke Bupaten Agam dan DNI dengan menggunakan alat berat. Diimbau kepada masyarakat yang akan melewati rutin tersebut untuk tepat berhati-hati dan berwaspada terhadap tanah longsor yang akan terjadi. Dalam 10 hari terakhir, BPPD Kabupaten Agam mencatat terjadi 29 bencana alam. Tidak hanya longsor, namun juga banjir dan pohon tumbang. Masyarakat diminta waspada dan selalu berhati-hati karena Sumatera Barat sedang menjalani puncak musim hujan. Dina Amrina melaporkan dari Kabupaten Agam.